Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Bab 316-317 Suara Gustaf terus bergema di roda raksasa seperti nyanyian dewa kematian. Tersisa lima orang lagi. Empat orang lagi. Kemanapun Gustaf pergi, ada darah. Mayat beberapa Master Martial Emperor Society bahkan sudah tidak utuh lagi. Ini benar-benar gila. Tiba-tiba ada keheningan yang mematikan. Otak prajurit jiwa naga itu menjadi kosong. Mereka tahu kalau kepala instruktur mereka ini sangat kuat dan dapat mengalahkan seratus orang. Mereka juga sudah melihat level pertempuran Gustaf dan itu sangat menakutkan. Tetapi ketika mereka melihat metode pembunuhan Gustaf, mereka semua tersentak. Untungnya Gustaf adalah orang mereka sendiri. Seandainya Gustaf lahir di negara lain dan menjadi musuh mereka, Gustaf pasti akan menjadi iblis di Tiongkok. Gustaf berdiri di genangan darah dan tersenyum dingin. Tinggal tiga orang lagi yang tersisa. Senyum itu mengerikan dan haus darah. Darah di tanah tampak seperti sungai yang mencerminkan sosok Gustaf. Raut wajah Nakamura Taino dan dua orang Master Martial Emperor Society yang tersisa, penuh dengan ketakutan yang sangat ekstrim. Monster macam apa ini? Mereka memiliki banyak kontak dengan prajurit atau pasukan Tiongkok. Tetapi mereka belum pernah melihat monster haus darah seperti ini. Kedua, Master itu merasakan kaki mereka gemetar dan jiwa mereka ketakutan. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Nakamura, apa yang harus aku lakukan? Nakamura Taino menekan keterkejutan di hatinya. Pisau di tangannya bersinar dengan jejak aura dan meraung marah. Ayo kita lakukan bersama-sama. Kita bunuh dia. Kedua Master tersebut mengambil langkah maju mundur. Dan ketika mereka berada dalam garis lurus, lengan Gustaf bergetar dan cahaya dingin pun melewatinya. Anak panah yang diukir dengan plum darah benar-benar merobek udara dengan aura tajam yang kuat. Anak panah itu melewati alis kedua Master itu. Keduanya jatuh satu demi satu, dan sekarang hanya Nakamura Taino yang tersisa. Dia menatap Gustaf dengan tatapan yang berkaca-kaca. Dia benar-benar tidak percaya, kalau anak yang ada di depannya ini bisa berurusan dengan bawahannya dengan mudahnya. Keberadaan macam apa ini? Saat ini Gustaf berkata, tinggal satu orang yang tersisa. Pria yang memakai topeng badut itu seharusnya kau. Tatapan Gustaf yang acuh tak acuh langsung jatuh pada sosok Nakamura Taino. Hanya ada niat membunuh yang kuat di mata Gustaf. Nakamura Taino melirik mayat dua orang Master Martial Emperor Society di tanah. Darah di alisnya terus menyembur keluar, dan dia menyadari kalau dia sudah jauh, meremehkan kekuatan Gustaf. Dengan taktik seperti itu, anak ini bisa masuk seratus besar daftar Grandmaster Tiongkok. Informasi penyelidikan Martial Emperor Society terhadap Gustaf ternyata salah. Benar-benar salah. Tiba-tiba Gustaf meraung marah, dan suaranya menembus seluruh ruangan. Berlututlah! Sama sekali tidak ada keraguan dalam suaranya. Berlutut? Mata Nakamura Taino bersidar dengan sedikit kengerian. Sebagai pelindung yang berjaga di sisi Tuan Kitano, bagaimana mungkin dia berlutut di depan orang-orang Tiongkok? Dia adalah seorang pejuang hebat yang diberkati oleh Kaisar. Berlutut di depan orang lain selain Kaisar adalah aib baginya. Nakamura Taino mendesis, Apa-apaan kau ini? Kemudian dia langsung bergegas, dan deretan jejak kaki yang dalam muncul di tanah. Katana di tangannya menari dan bergerak di udara untuk membuat suara yang tumpul. Lalu menyeret keluar deretan bayangan pedang, dan langsung menuju Gustaf. Melihat bayangan pedang Zou Tian. Sudut mulut Gustaf membentuk lingkungan, lengkungan senyuman dan dia berkata, Agak menarik juga, karena ternyata kau juga bisa menggunakan teknik pedang. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, Gustaf bergegas ke dalam bayangan pedang, dan pada saat yang sama, gelombang ki yang kuat terkondensasi di telapak tangannya, dan ditembakkan. Telapak tangan ini seperti gelombang kuat, yang datang mengguncang udara, dan membawa momentum yang luar biasa. Saat bayangan pedang dan bayangan telapak tangan bersentuhan, pedang itu langsung menghilang dalam sekejap. Nakamura Taino melihat kalau Gustaf tidak berniat menggunakan pedangnya. Dia merasa terhina dan berkata, Anak mudah, ayo keluarkan pedangmu. Kalau seperti ini, bahkan kalaupun dia membunuh Gustaf, dia tidak bisa dibilang menang. Gustaf menggelengkan kepalanya. Darah orang-orang dari pulau yang rendah ini tidak layak untuk mewarnai pedangku. Tidak layak? Nakamura Taino benar-benar marah. Dasar kurang ajar. Kau akan membayar kesombonganmu. Gustaf melihat Nakamura Taino memegang pedang panjang di tangannya, dan dalam sekejap aura pedang sedingin es menyebar ke sekitarnya. Bahkan ada jejak ki hitam yang tertinggal di telapak tangannya. Ki hitam dan ki pedang bertabrakan, membentuk tirai pedang hitam. Cahaya dingin menyebar ke seluruh setiap sudut. Seolah-olah ada salju yang turun dari langit. Bayangan pedang di sekitarnya bergegas langsung menuju Gustaf. Gustaf melihat bayangan pedang itu. Bahunya bergetar, dan dia bergegas keluar. Momentum ini seperti harimau yang turun dari gunung. Terdengar juga suara raungan naga. Tiba-tiba Gustaf mengelurkan dua jarinya, dan ki sejati di antara jari-jarinya tampak mengembun menjadi pedang kosong. Hancurkan! Dengan teriakan Gustaf, bayangan pisau itu terkoyak dengan kejam oleh kedua jari itu. Kedua jari itu sepertinya menembus segalanya dan menusuk langsung ke atas bahu Nakamura Taino. Kedua jari itu menembus tubuh dan darah pun mengalir keluar. Nakamura Taino berteriak panik. Dia secara tidak sadar ingin mengumpulkan kekuatannya dan menyeret katananya ke arah Gustaf. Tetapi dia menemukan, kalau tangannya seperti di penjara. Dia tidak bisa bergerak. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperhatikan kalau sebuah tangan menggenggam pergelangan tangannya seperti penjepit. Pupil matanya melebar, dan dia melihat wajah muram di sepanjang lengannya. Gustaf mengembalikan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Nakamura Taino kepadanya. Pernahkah kau mengalami keputus asaan? Detik berikutnya kelima jari itu sepertinya meledak dengan kekuatan 10.000 kilogram. Pergelangan tangan Nakamura Taino langsung dipelintir 360 derajat. Katana itu menebas lengannya sendiri dengan gerakan backhand. Nakamura Taino meraung kesakitan. Suaranya gemetar dan penuh dengan ketakutan. Suara Gustaf terdengar seolah datang dari atas langit ke-9. Apa yang kau teriakkan? Rasa sakitnya baru saja akan dimulai. Tangan kanan Gustaf terulur, dan kelima jarinya seperti batang baja yang langsung menembus bahu Nakamura Taino, lalu menekan dengan kuat. Kekuatan 10.000 kilogram adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditanggung oleh orang biasa. Sederet tulang di sisi kanan tubuh Nakamura Taino langsung patah dengan bunyi klik. Seteguk darah segar dimuntahkan oleh Nakamura Taino. Kemudian terdengar bunyi ledakan dan Gustaf langsung menghancurkan Nakamura Taino ke tanah. Dan pada saat yang sama, dengan hentakan kaki kanannya, Sederet tulang Nakamura Taino yang lainnya pun patah. Gustaf berkata dengan suara dingin. Bukankah kau sangat suka menyiksa orang? Aku akan membiarkanmu menikmati siksaan hari ini. Kaki kanan Gustaf menendang dengan keras, dan tubuh Nakamura Taino menghantam tanah dan menabrak langsung ke dinding. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Wajah Nakamura Taino bahkan berlumuran darah ketika bergesekan dengan tanah. Nakamura Taino mengelurkan tangannya, dan suara seraknya pun terdengar. Bunuh saja aku! Tolong, beri aku kematian yang baik! Namun mata Gustaf terlihat acuh tak acuh, dan kejam. Dia tidak akan mengasihani siapapun. Kalau saja dia datang terlambat beberapa menit, Tiongkok pasti akan mengalami kerugian karena kehilangan beberapa tentaranya. Bahkan Ying Qing pun mungkin akan tewas. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Segera setelah itu, beberapa jarum perak muncul di tangan Gustaf. Dan dengan gerakan jari-jarinya, satu persatu jarum perak tersebut ditembakkan. Nakamura Taino merasa gemetar terus-menerus di sekejur tubuhnya. Nakamura Taino memiliki firasat buruk dan bertanya, Kau, apa yang akan kau lakukan? Gustaf tersenyum. Ada ramuan di Tiongkok, yang disebut rumput pemutus jiwa. Aku mendengar bahwa kalau dikombinasikan dengan akupuntur, maka itu bisa membuat roh dan jiwa seseorang menarik diri dari raganya sedikit demi sedikit. Konon kabarnya rasa sakitnya sangat luar biasa. Aku belum pernah mencobanya, jadi aku ingin kau membantuku untuk memverifikasinya. Itu bisa dianggap kau memberikan kontribusi untuk penelitian medis Tiongkok. Mata Nakamura Taino tiba-tiba menyusut, dan saat dia ingin berbicara, ramuan itu sudah muncul di tangan Gustaf. Gustaf sama sekali tidak ragu untuk menyumbat mulut Nakamura Taino. Nakamura Taino tidak merasakan apa-apa pada awalnya. Tetapi ketika ramuan menyentuh darah di mulutnya, pupil matanya langsung membesar. Sedetik yang lalu, dia kedinginan. Sedetik kemudian, dia merasa seolah terjatuh ke dalam lahar yang panas. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan rasa sakitnya luar biasa. Nakamura Taino berseru lirih. Biarkan aku mati. Ini adalah satu-satunya permohonan yang dimintakan oleh Nakamura Taino. Tetapi Gustaf sudah berbalik dan berjalan menuju para prajurit jiwa naga. Dalam pandangan Nakamura Taino, punggung Gustaf yang dingin dan arogan berangsur-angsur menghilang dan hanya rasa sakit yang tersisa. BAB 318-319 Gustaf datang menghampiri Ying Qing yang masih tidak sadarkan diri. Prajurit jiwa naga yang ada di sampingnya berbicara. Instruktur, akankah sesuatu terjadi pada kapten? Gustaf menggelengkan kepalanya. Tanpa izinku, Raja Negeraka tidak bisa mengambil nyawa Ying Qing. Setelah berbicara, dia mengoperasikan jejak ki sejati di tangannya. Ki sejati itu mengembun menjadi jarum ki dan langsung dimasukkan ke salah satu titik akupuntur Ying Qing. kemudian Gustaf menekan kedua jarinya di tengah alis Ying Qing dan aliran ki sejati mengalir ke tubuhnya. Ini lebih seperti arus hangat yang menembus tubuh Ying Qing. Wajah Ying Qing akhirnya memiliki jejak darah. Meskipun pil pengumpul darah dapat membantu Ying Qing memadatkan darah, tetapi Ying Qing sudah kehilangan terlalu banyak darah dan perlu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan transfusi darah. Setelah beberapa saat, Ying Qing membuka matanya dan ketika dia melihat Gustaf, matanya langsung menyipit. Dia ingin bangun dan berkata dengan hormat, Tuan Yeh, Gustaf memerintahkan, jangan bergerak, tubuhmu masih lemah. Ying Qing mengangguk, baik Tuan Yeh. Mata Ying Qing memancarkan rasa bersyukur. Dia tahu kalau komando jiwa naga telah disergap untuk dimusnahkan. Namun sekarang seluruh pasukan bisa diselamatkan. Satu-satunya penjelasan kenapa hal tersebut bisa terjadi adalah karena kehadiran Gustaf, pemuda yang begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandingi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ying Qing pun berkata, Tuan Yeh, terima kasih atas kebaikanmu karena sudah menyelamatkanku. Gustaf berdiri dan tersenyum. Aku tidak punya banyak teman. Kau adalah salah satu dari temanku yang sedikit itu. Kalau kau mati, aku juga akan merasa sedih. Sebuah kalimat sederhana itu mampu membuat tubuh Ying Qing tercengang. Gelombang emosi melanda hatinya. Dia tidak menyesali semua yang dia alami hari ini. Dia bersumpah bahwa mulai sekarang, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Gustaf dan orang-orang di sekitarnya. Gustaf berkata kembali, Sudah hampir waktunya. Hubungi tim Jiwanaga dan suruh mereka menjemput kalian semua. Bagaimanapun, kau masih membutuhkan transfusi darah. Ying Qing mengangguk dan berkata kepada seorang prajurit Jiwanaga yang ada di sampingnya. Hubungi Jiwanaga untuk mengatur agar kapal-kapal terdekat bersandar ke arah kita. Segera tim Jiwanaga mengirim kapal untuk menjemput orang-orang dan angkatan laut Tiongkok yang menerima pemberitahuan itu. Kelompok itu baru saja akan meninggalkan kapal raksasa yang ditinggalkan ketika sebuah ponsel berdering. Langkah kaki Gustaf berhenti, matanya tertuju pada tubuh Nakamura Taino. Karena suara dering ponsel itu datang darinya. Pada saat ini mata Nakamura Taino sudah putih dan dia hampir mati kesakitan. Gustaf mengeluarkan ponsel tersebut dan melihatnya sekilas. Dia menemukan kalau itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia pun menekan tombol jawab dan terdengar suara yang berkata. Bagaimana perkembangannya? Bahasa Mandarin si penelpon terdengar agak timpang. Gustaf samar-samar bisa menebak kalau si penelpon pasti merupakan orang yang berada di belakang Marsial Emperor Society. Sentuhan dingin muncul di sudut mulutnya dan dia berbicara. Takeshi Kitano. Pria di ujung telepon jelas tercengang ketika mendengar suara ini dan kemudian berkata dengan suara dingin. Siapa kau? Di mana Nakamura Taino? Gustaf mendengus dingin. Siapa aku? Akulah yang akan membunuhmu. Suara di ujung telepon yang lain terdengar ragu-ragu sejenak. Kau, Gustaf Ye? Tapi begitu kalimat itu diucapkan, Gustaf langsung menutup teleponnya. Gustaf menyerahkan ponsel tersebut kepada orang-orang dari Jiwanaga. Tim analisa data Jiwanaga seharusnya bisa menganalisis sesuatu yang berguna dari ponsel tersebut. Yingking dibantu untuk naik ke kapal oleh orang-orang Jiwanaga. Tetapi kemudian mereka menemukan kalau Gustaf tidak berniat naik ke kapal. Suara lemah Yingking terdengar. Tuhan, kau tidak akan kembali ke Tiongkok bersama kami? Gustaf menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian kembalilah lebih dulu. Aku masih memiliki sesuatu untuk ditangani. Martial Emperor Society adalah sebuah ancaman. Sebelumnya dia tidak berencana untuk mengejar kelompok ini. Tetapi kali ini pihak lain secara langsung mengancam jiwanya sendiri dengan sepuluh nyawa prajurit Jiwanaga. Dia tidak ingin membawa ancaman itu ke Tiongkok. Tempat ini tidak terlalu jauh dari pulau tempat Martial Emperor Society berada. Dan karena mereka ada di sini, maka Gustaf pun berpikir untuk menghapus semuanya bersama-sama. Yingking bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Gustaf. Jadi dia berkata, Tuan Ye, Martial Emperor Society, tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kalau kau pergi sendiri, aku khawatir akan ada bahaya. Seni bela diri yang dimiliki oleh Takeshi Kitano sangat kuat. Dan penilaian jiwa naga terhadapnya menunjukkan kalau dia juga sangat berbahaya. Tuan Ye, tolong pikirkan dua kali tentang hal itu. Gustaf mengabaikan nasihat Yingking. Yingking merasa sedikit cemas. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan Ye, besok adalah hari di mana kau dan Fang Songxin setuju untuk pergi ke perkumpulan Kaisar Beladiri secara bersama-sama. Kenapa kau tidak menunggu sampai masalah panggung seni bela diri selesai ditangani dan kemudian pergi ke Martial Emperor Society bersama-sama. Saat itulah Gustaf teringat akan janji temu di panggung seni bela diri. Tetapi dia masih menolak ide Yingking dan pergi ke sisi lain. Yingking menatap jauh ke belakang punggung Gustaf dan berpikir keras. Meskipun Gustaf sangat kuat, tetapi sangat berbahaya bagi seseorang yang berada di negara asing untuk menghadapi kekuatan tertinggi. Dia juga tahu karakter Gustaf. Begitu Gustaf sudah memutuskan, diperkirakan bahkan sembilan ekor kerbau pun tidak akan bisa menariknya kembali. Saat ini dia hanya bisa menghubungi ketua. Bagaimanapun juga, Tiongkok masih memiliki sebagian kekuatannya yang tersembunyi di sana. Yingking memberikan perintah, ayo berlayar dan kembali ke provinsi Jiangnan. Saat ini di persimpangan Laut Taiping dan Laut Cina Timur, di sebuah negara kepulauan, ada sebuah bangunan kuno, yaitu Istana Kaisar Yasukuni. Ini hampir merupakan tempat paling suci di negara pulau. Pada awal setiap tahun, banyak orang di negara pulau itu akan sujud di luar Istana Kaisar untuk mencari berkah dari Kaisar. Tidak terkecuali para jenderal, pejabat dan bahkan perdana menteri negara kepulauan. Pada saat ini, di dalam Istana Kaisar, seorang pria berjalan mondar-mandir. Pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Takeshi Kitano. Sejak panggilan telepon itu, dia sudah memiliki firasat buruk dan untuk beberapa alasan, firasatnya itu semakin kuat. Dia bergumam. Sesuatu pasti telah terjadi pada orang-orang itu. Rencana yang semula mulus ini menjadi berantakan. Sungguh sial. Dia memikirkan sesuatu dan buru-buru mengeluarkan beberapa barang dari lemari. Dia ingin meramal untuk dirinya sendiri, tetapi dia menemukan bahwa benda itu langsung hancur saat dia mengeluarkannya. Dia pun berseru marah. Ini benar-benar bencana kehancuran. Hidup dan mati sudah tidak bisa lagi dihindari. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah aku ditakdirkan untuk tidak bisa melarikan diri dari level ini? Wajahnya sedikit pucat. Dan ketika dia mencapai levelnya, dia semakin percaya pada hal semacam ini. Dia berkata kembali, Mungkinkah kali ini, tim yang terdiri dari master teratas Biro Seni Beladiri Tiongkok yang ingin berurusan dengan kami? Tapi perjanjian yang ditanda tangani saat itu menyatakan, kalau mereka tidak akan saling mengganggu satu sama lain, apakah kelompok orang ini ingin menyabotase? Inilah hal yang paling dia takuti. Kalau keberadaan sepuluh besar daftar Grandmaster Tiongkok bersatu untuk menghadapinya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Dia dengan paksa menenangkan dirinya dan duduk bersilah. Ki hitam di tubuhnya melonjak dan berdebar-debar. Dia harus bisa memasuki kondisi kultivasi atau setidaknya membiarkan kondisinya mencapai puncak. Hanya dengan cara itulah, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Hari sudah malam. Gustaf meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju istana Kaisar Riasukuni. Aura ganas di tubuhnya menyebar. Dia bersiap untuk yang terbaik dan yang terburuk. Tiba-tiba seorang gadis muda jatuh ke arah depan Gustaf. Gustaf mencoba menghindar ke samping. Gadis itu menutupi dadanya dan bergumam seolah-olah dia merasa sedikit tidak senang. Gadis itu baru saja ingin mengelurkan tangannya untuk meraih tangan Gustaf. Ketika kata-kata dingin Gustaf bergema di langit. Pergilah. Kau, kalau tidak, kau akan mati. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh gadis itu membeku dan dia melirik kaku ke arah beberapa pria kekar yang bersembunyi di gang. Dalam sekejap, beberapa pria kekar berhenti di depan Gustaf. Gustaf melirik beberapa pria kekar di depannya dan juga gadis muda itu. Jelas ini adalah metode yang khas dan Gustaf sudah pernah melihatnya di beberapa berita beberapa kali. Orang-orang ini biasanya geng lokal. Sebuah pisau yang mengkilat muncul dari tangan orang-orang itu dan saat mereka ingin berbicara, Gustaf langsung menghentakkan kakinya. Gelombang udara yang kuat langsung menyebar ke sekitar. Detik berikutnya, tubuh orang-orang itu menabrak langsung ke dinding dan darah pun mengalir deras. Tidak diketahui apakah orang-orang itu masih hidup atau sudah mati. Gadis pulau itu juga tercengang. Gustaf mengabaikan orang-orang ini. Baginya mereka hanya seekor semut. Jadi tidak ada gunanya dia berurusan dengan mereka. Kemudian dia memanfaatkan malam itu untuk melangkah ke Istana Kaisar Yasukuni. Pada saat ini, di luar Istana Kaisar Yasukuni, hanya ada beberapa orang kuat yang menjaganya. Itu karena selama ini tidak ada yang berani melakukan apapun di pangkalan Martial Emperor Society. Para penjaga itu melihat Gustaf. Dan ketika mereka ingin bertanya maksud dan tujuan Gustaf, Gustaf sudah mengangkat tangannya secepat kilat dan kelima jarinya sudah menggenggam leher salah satu dari penjaga. Dengan suara klik yang keras, leher penjaga itu langsung patah. Raut wajah dua pengawal Martial Emperor Society lainnya langsung berubah. Dan mereka hendak mengeluarkan katana mereka dengan cepat. Tetapi sebelum katana itu terhunus, dua bilah angin yang sangat menakutkan sudah ditembakkan. Dalam sekejap, ada suara renyah seperti petasan yang terdengar di udara. Dada kedua penjaga itu sepertinya meledak. Mereka pun jatuh dalam genangan darah. Gustaf melihat ke pintu gerbang yang ada di depannya. Dia mencibir sambil mengangkat kakinya. Energi yang kuat mengalir dan energi itu langsung melesat. Pintu gerbangnya hancur, lalu beterbangan menjadi serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang ditimbulkan oleh keributan ini sangat keras. Hampir seketika, lampu istana Kaisar Yasukuni berkedip-kedip. Para master penjaga yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar. Meskipun mereka tidak tahu identitas Gustaf, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa mereka yang berani membunuh orang di istana Kaisar Yasukuni pasti merupakan musuh. Ki yang kuat dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu seperti jaring besar yang menutupi langit dan matahari. Pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangan Gustaf. Darah melonjak di sekitar pedang pembunuh naga seolah bersiap untuk pertempuran. Kata-kata sedingin es bergema di seluruh ruangan dan membuat jantung orang berdebar-debar. Mereka yang maju pasti akan mati. Suhu di seluruh ruangan turun tiba-tiba dan aura pembunuh yang dingin meresap kesekeliling. Aura itu menyebar dan sangat kuat. Awalnya Gustaf ingin memberi kelompok itu beberapa kesempatan, tetapi kelompok orang ini tidak menghargainya sama sekali dan mata mereka hanya memancarkan aura membunuh. Gustaf berkata, Pedang pembunuh naga adalah pedang patah yang sudah ditempa kembali. Aku tidak tahu seberapa kuat kalian, jadi ayo tunjukkan padaku kekuatan kalian hari ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Ki sejati Gustaf mengembun dan pedang pembunuh naga langsung mengeluarkan aura pedang substansial sepanjang lima atau enam kaki. Pedang Ki melesat dan mengamuk. Pada saat ini, Gustaf mendominasi dan pada saat ini Gustaf tak terbendung. Cahaya pedang yang menakutkan merobek udara menyebabkan seluruh ruang aula utama bergetar. Niat pedang meraung dan gelombang Ki bergulung. Selusin pembangkit tenaga Martial Emperor Society yang datang sama sekali tidak bisa menahan pedang Ki dari pedang pembunuh naga. Aura pedang meluap dan kemanapun dia lewat ada kekacauan dan darah. Ini sangat mengerikan. Gustaf melirik pedang pembunuh naga di tangannya. Seolah-olah dia sedang melihat seorang teman lama dan berkata, Aura pembunuhanmu, persis seperti yang aku inginkan. Mulai hari ini, aku akan membuatmu tercatat dalam sejarah seni bela diri bersamaku. Gustaf memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan berjalan masuk. Bab 320-321 Melihat Gustaf berjalan mendekat, kali ini tidak ada yang berani melangkah maju. Satu pedang itu bisa membunuh selusin orang. Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan yang seimbang? Ini adalah pertarungan yang menghancurkan. Tiba-tiba, beberapa pria kuat dengan Aura menakutkan, bergegas keluar dan meraung marah. Ada yang salah dengan pedang yang ada di tangan anak itu. Ayo kita semua bergerak bersama dan merebut pedang itu. Detik berikutnya, gelombang mesin pembunuh bergerak maju. Kecepatannya sangat cepat, seperti guntur dan seperti kilat. Gustaf menggelengkan kepalanya dan bergumam. Tidak ada yang bisa mengambil pedangku, siapapun itu. Mata Gustaf memerah dan cahaya dingin dari niat pedangnya berkedip-kedip. Pedang itu seolah sangat haus darah. Pada saat ini, musik kematian sudah mulai dikomposisikan, dan musik kematian yang penuh gairah bernyanyi di sini. Tubuh siluet naga dari Gustaf berenang dengan tegas, meninggalkan jejak bayangan di kerumunan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya meledak di bayangan. Kemudian, di detik berikutnya, pedang pembunuh naga pun muncul. Pedang itu bersinar dengan aura seperti pelangi, dan ada jejak darah lainnya. Lima menit kemudian, aula utama penuh dengan mayat dan sungai darah yang mengalir. Sementara itu, jauh di dalam istana Kaisar Yasukuni, Master Martial Emperor Society yang terluka, langsung mendobrak pintu Takeshi Kitano dan berseru. Tuan, ada yang tidak beres? Takeshi Kitano tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu betul bahwa apa yang seharusnya datang, sekarang sudah datang. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan pedang kuno yang tergantung di dinding, jatuh langsung ke telapak tangannya. Takeshi Kitano bertanya, ada berapa banyak Master kuat Tiongkok yang datang? 20 orang? Atau 50 orang? Kalau 50 Master teratas dari pihak Tiongkok datang, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Sementara kalau hanya 20 orang Master yang datang, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Master dari Martial Emperor Society menelan ludahnya dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, bukan begitu. Takeshi Kitano merasakan ada yang tidak beres? Hah? Bukan. Lalu mungkinkah ada 100 orang Master yang datang? Pria itu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, lalu kemudian berkata, Tuan, hanya ada satu orang yang datang, seorang pria muda dengan membawa pedang. Namun dia, hampir membunuh semua anggota Martial Emperor Society kita, yang terdiri dari 100 orang. Takeshi Kitano berseru, matanya penuh ketakutan. Apa katamu? Hanya satu orang yang datang menginjak istana Kaisar Yasukuni, dan satu orang itu membunuh 100 orang? Takeshi Kitano tersentak. Tanpa ragu, kakinya melangkah dengan cepat, dan dia langsung bergegas pergi keluar. Dia baru saja akan keluar, ketika pintu kamarnya terbuka. Sosok Gustav muncul langsung di depan matanya. Takeshi Kitano tertegun. Secara alami, dia mengenali Gustav, salah seorang Master Martial Emperor Society yang terluka berkata, Tuan, itu dia. Dia sendiri membunuh hampir semua orang di luar. Tuan, kau harus melakukan sesuatu untuk kami. Takeshi Kitano, melihat sekeliling, dan dia menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan orang lain di sekitar. Meskipun Gustav ini sangat kuat, tetapi dia hanya sendirian. Jadi Takeshi Kitano merasa dia masih bisa menghadapi Gustav. Dia berkata kepada Gustav, Nak, kenapa kau ingin menghancurkan Martial Emperor Society ku? Gustav memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Rasa dingin menutupi seluruh ruangan seolah-olah ada lapisan es ekstra di tempat ini. Gustav menjawab, Hari itu, aku sudah mengatakan, bahwa kalau orang-orangmu berani melangkah setengah langkah saja ke Tiongkok, maka aku akan membunuh kalian satu persatu. Aku tidak menyangka, kau malah berani menyentuh orang-orang Tiongkok. Tentu saja dosanya tidak bisa dimaafkan. Dan juga, aku tidak suka ancaman. Aku hanya suka melumpuhkan ancaman. Takeshi Kitano tercengang. Dia tidak menyangka, kalau Gustav akan begitu sombong. Pedang kuno di tangannya terhunus, dan dia langsung melompat ke atas sambil berseru. Setelah membunuh begitu banyak tentara Martial Emperor Society ku, kau akan mati di tempat ini. Ki pedang yang terbentuk seperti komet yang membelah langit. Cahaya menyilaukan bersinar di setiap inci ruang. Dan ki pedang yang tak tertandingi itu bergejolak dengan sangat keras, tidak terkalahkan. Dalam sekejap, dia sudah datang ke depan wajah Gustav. Begitu pedang itu terhunus, mata Gustav menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan Takeshi Kitano sangat kuat. Setidaknya Takeshi Kitano berada jauh di depan dirinya sendiri dalam hal aura. Gustav tidak lagi ragu-ragu. Ki sejatinya menyatu, dan pedang pembunuh naga langsung menuju cahaya itu. Terdengar suara guntur yang keras. Kemudian ada suara benturan yang tajam diikuti oleh bunyi ledakan. Gelombang udara yang kuat bergetar secara langsung. Gustav mundur enam langkah. Ki darahnya melonjak. Namun Takeshi Kitano tidak mundur satu langkah pun. Dia memang sangat kuat. Pada saat ini, Gustav sedikit terkejut di dalam hatinya, karena Takeshi Kitano bukan hanya melampaui dirinya beberapa alam jauh, tetapi juga selangkah lebih maju daripada dirinya sendiri. Alam Kopling Ini adalah master alam kopling pertama yang dia temui sejak dia meninggalkan pegunungan Kunlun. Gustav akhirnya mengerti kenapa Martial Emperor Society berdiri di sini. Tempat ini adalah tanah proyektil. Untuk bisa menjadi kepercayaan banyak penduduk setempat, Takeshi Kitano harus memiliki kekuatan tertentu. Dia sudah sangat meremehkan fondasi Martial Emperor Society. Alam kopling jauh melampaui apa yang disebut master teratas yang dia temui di provinsi Jiangnan. Kalau didasarkan pada perkiraannya tentang daftar Grandmaster Tiongkok, Takeshi Kitano kemungkinan besar akan menempati peringkat 30 besar. Gustav akan menantang orang terkuat di negara pulau. Takeshi Kitano di kejauhan melihat kalau Gustav dipukul mundur dan senyum muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, Gustav, harus aku katakan kalau kau sangat kuat. Di usiamu yang masih muda ini, kau bisa dibilang jenius. Sayang sekali, kau sudah menyinggungku, Takeshi Kitano. Aku sudah mulai berlatih seni beladiri Tiongkok ketika aku berusia 3 tahun. Meskipun aku bukan dari Tiongkok, tetapi aku tahu segalanya tentang Tiongkok dengan baik. Kalau orang yang datang kali ini adalah salah satu dari 10 besar daftar Grandmaster Tiongkok, mungkin aku akan menjadi sedikit waspada. Tetapi kau, kau sama sekali tidak layak untuk diwaspadai. Tubuh Takeshi Kitano bergegas keluar seketika, dan pedang kuno di tangannya bersinar dengan jejak aliran udara. Di bawah niat pedang itu, gelombang ki bergulung, dan bayangan pedang memenuhi langit tanpa henti, dan auranya seperti pelangi. Pedang ini mewakili martabat Marsial Emperor Society. Takeshi Kitano melompat ke atas, dan di matanya Gustav hanyalah seekor semut, yang ditakdirkan untuk dihancurkan. Mata Gustav membeku. Dia menatap tanpa berkedip. Lututnya ditekuk, dan dia tiba-tiba meledak. Di udara, semua ki sejatinya meledak di atas pedang pembunuh naga. Terdengar suara dentingan. Suara emas dan besi bergema terdengar. Tak lama kemudian, terdengar bunyi klik pada pedang kuno Takeshi Kitano. Pedang itu benar-benar langsung patah. Pada saat yang sama, gelombang ki yang kuat langsung menjungkir balikan Gustav, dan bahkan menghancurkannya ke dinding. Takeshi Kitano melihat pedang patah yang ada di telapak tangannya, dan kemudian melihat pedang pembunuh naga di tangan Gustav. Matanya terasa panas dan dia berkata, Pedang itu, ternyata itu adalah benda spiritual bermutu tinggi. Wah, kau tidak pantas memilikinya. Detik berikutnya, Takeshi Kitano bergegas keluar. Kelima jarinya menjadi cakar elang, dan dia langsung meraih ke arah pedang pembunuh naga. Ratusan nyawa ditukar dengan pedang roh bermutu tinggi. Itu sangat sepadan, karena nyawa orang-orang itu sama sekali tidak sebanding dengan pedang ini. Melihat cakar elang Takeshi Kitano akan jatuh, mata Gustav dipenuhi dengan sedikit rasa dingin, dan cahaya hitam melintas di telapak tangannya. Cahaya hitam melesat melintasi langit, hanya niat membunuh kematian yang tersisa. Semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Begitu cepatnya, sehingga Takeshi Kitano bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Anak panah itu menembus langsung ke telapak tangan Takeshi Kitano. Darah pun mengalir seperti air mancur. Bahkan tulang-tulang tangan Takeshi Kitano patah sebagian. Takeshi Kitano melihat darah di telapak tangannya. Dia sangat marah, dan wajahnya terlihat sangat mengerikan. Sebuah pukulan langsung menghantam Gustav, dan Takeshi Kitano berseru, Matilah kau! Gustav tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dia hanya bisa memusatkan seluruh kekuatannya pada tangan kanannya dan berteriak. Tinju surah! Gustav berteriak dengan marah dan seluruh auranya langsung melonjak. Semburan debu beterbangan di bawah kakinya. Ini lebih cepat dua kali lipat daripada sebelumnya. Seperti pedang, auranya itu berubah menjadi aliran cahaya, dan menyerang langsung menuju Takeshi Kitano. Dia tahu bahwa, kalau dia ingin menjadi lebih kuat, maka dia harus bertarung melawan orang yang lebih kuat. Dengan master dari alam kopling sebagai sparring partnernya, dia pasti akan terluka. Tetapi, selama dia bertahan, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Terdengar bunyi ledakan. Kedua Tinju berpotongan dan suara rendah terdengar seperti guntur. Darah meluap dari sudut mulut Gustav dan tubuhnya terdorong mundur. Meskipun demikian, Gustav malah tertawa. Kegilaan meluap di wajahnya. Pukulan ini sepertinya telah membuka sebagian pemahamannya tentang sekte iblis Tinju. Gustav bergegas berkata kembali, Ayo, lagi! Takeshi Kitano tidak memberinya jeda sama sekali dan langsung menerkam di depannya. Pukulan keduanya sudah meledat. Kedua Tinju itu bertabrakan kembali dan Gustav masih dipukul mundur. Tetapi, semakin sering Gustav terkena pukulan, dia menjadi semakin kuat. Raut wajah Takeshi Kitano langsung berubah. Dia sudah tidak setenang sebelumnya. Kali ini matanya membelalap. Dia menatap Gustav dan bergumam di dalam hatinya. Apakah anak ini sudah gila? Takeshi Kitano merasa gugup dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Anak ini sebenarnya menggunakan dirinya sendiri untuk menerobos. Takeshi Kitano langsung meraung. Saat ini kau masih mencoba untuk menerobos? Berlututlah dan menyerah! Angin Tinju langsung datang. Dengan membawa peluang membunuh yang tidak terbatas. Pukulan ini hampir memadatkan kekuatan ekstrim Takeshi Kitano yang sangat kuat. Bahkan, 20 master teratas dalam daftar Grandmaster Tiongkok mungkin tidak akan bisa menahannya. Gustav langsung merasakan tekanan yang kuat bergegas ke arahnya seperti badai yang mengamuk dan aura kematian yang ekstrim menyelimuti dirinya. Jarak antara keduanya terlalu besar. Kalau dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Dia bisa dengan jelas merasakan kalau batu nisan di kuburan reinkarnasi bersinar. Dia memiliki pilihan untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya. Suara tabrakan besar terdengar dan tubuh Gustav seperti menggambar parabola ketika dia terlempar keluar. Pada saat yang sama, Takeshi Kitano meraih pedang patah di tanah dan menusukkannya ke dada Gustav sambil berkata, Aku sudah berkultifasi selama 60 tahun. Lebih dari itu, aku adalah orang pertama di negara pulau ini. Pusat kekuatan teratas dari Biro Seni Beladiri Tiongkok dan bahkan ibu kota saja harus menghormatiku. Apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Ingat, di kehidupanmu selanjutnya, jangan lagi bermain-main denganku, Takeshi Kitano. Dasar semut rendahan. Melihat pedang patah itu, akan segera menikamnya. Gustav tidak punya pilihan. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dan dia berkata, Chen King Chang! Keluarlah menemuiku! Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Tidak. Terima kasih. Sampai jumpa.